Sejak satu bulan terakhir, sejumlah hewan liar muncul di pemukiman warga Kabupaten Bandung Barat. Beberapa di antaranya ditemukan dalam kondisi hidup dan ada juga yang mati. Berikut sejumlah kejadian yang sempat menghebohkan warga Kabupaten Bandung. Senin, tanggal 24 Juni tahun 2019. Dua ekor ular piton jenis retikulatus dan melurus ditemukan operator alat berat behu di kampung. Bojong Sari, RT2 RW2, Desa Mekar Sari, Kecamatan Ciparai. Ular itu ditemukan di proyek pelebaran sungai Citarum yang lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga. Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2019. Seekor monyet ekor panjang masuk ke pemukiman warga yang berada di kampung Saparako, Desa, Kecamatan Majalaya. Monyet tersebut bergelantungan di atap rumah warga. Saat akan ditangkap monyet itu kabur ke pemukiman warga lainnya. Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2019. Seekor babi hutan masuk ke pemukiman di kampung Nyalindung, RT, Desa Cilenyi Wetan, Kecamatan Cilenyi. Babi itu terjebak di halaman rumah dan ditangkap oleh warga hingga diarak dengan diikat tali plastik. Namun babi tersebut berhasil kabur. Karena tali plastik putus, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2019. Bangkai seekor macan tetul ditemukan petani di kawasan kebun copi yang berada di lokasi perhutani. Petak 24 CRPH Logawa, BKPH Banjaran, KPH Bandung Selatan, Gunung Malabar, Kecamatan Pangalengan. Lokasi penemuan hewan dilindungi ini tidak jauh dari pemukiman warga terkait hal tersebut. Kepala BBKSD Ajabar M.I. Nurwati mengatakan fenomena hewan liar turun muncul di pemukiman warga. Diduga karena kelaparan, sebetulnya keluarnya satwa dari habitatnya itu kurang lebih karena kekurangan pakan. Artinya, itu harus menjadi monitor kami. Kita harus mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan apa yang harus dibutuhkan. Katanya kepada detik komonsir saat disinggung apa yang saat ini terjadi di hutan. Ia salah satunya karena musim kemarau. Sekarang kan musim kemarau. Mungkin ketersediaan makan mereka berkurang. Secara alami dia, satwa ingin mencari kenyamanan. Ujarnya, pihaknya mengimbau. Jika masyarakat di Kabupaten Bandung yang menemukan hewan liar segera menghubungi petugas BBKSD-A. Jabar agar segera dievakuasi, yang jelas harus melapor. Balai KSD-A di setiap resort memiliki call center. Kita sudah sosialisasikan melaporkan nanti bentuk penanganannya juga kita lakukan bersama. Ujaremi, teroh-teroh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.